Intro Army BTS merayakan saat Uberfax mengexpose basis penggemar paling negatif Fandom BTS Army merayakan setelah Uberfax merilis grafik The Most Negative Fanbase Online Baru-baru ini Uberfax mengposting bahagian The Most Positive Fanbase Online Dengan peringkat One Direction di atas itu berdasarkan bahasa yang digunakan Demikian pula Uberfax membagikan basis penggemar paling negatif di Twitter Dengan basis penggemar Rihanna berada di peringkat rata Sekali lagi ini berdasarkan bahasa yang digunakan oleh para penggemar Tapi netizen tidak sepenuhnya setuju dengan bahagian itu Banyak yang menyuarakan pendapat di kolom komentar Sementara BTS dikenal dengan pesan-pesan positif fandom Seringkali dikritik karena perilaku beracun oleh non-penggemar Jadi Army sangat senang melihat bahwa mereka tidak termasuk dalam grafik basis penggemar negatif Ini menunjukkan bahwa Army lebih banyak menggunakan bahasa positif daripada negatif di dunia maya Menariknya terlepas dari seberapa aktif penggemar K-pop di media sosial Tidak ada satupun fandom yang masuk dalam kedua bagian itu J-Hope berbagi tentang momen kolaborasinya dengan J-Call hampir membuatnya menangis J-Hope baru-baru ini merilis single barunya On The Street Sebuah lagu yang merupakan perpisahan untuk saat ini Untuk Army dan syair untuk hari-harinya menari jalanan Single tak terduganya diumumkan tak lama setelah Big Hit Mengonfirmasi J-Hope adalah anggota BTS berikutnya yang mengajukan permohonan penghentian wajib militernya J-Hope menulis lagu untuk membagikan perasaannya yang jujur kepada para penggemar Judul On The Street mengacu pada akar J-Hope Street Dance Dari mana mimpinya untuk menjadi seorang artis dimulai Dan jalan yang akan terus dilalui oleh artis dan penggemar bersama Bikin Musik mengatakan Kami berharap J-Hope On The Street berfungsi sebagai hadiah yang berarti Bagi semua orang yang mendukung artis itu Nantikan lagu baru J-Hope Untuk membuat perilisan ini lebih spesial J-Hope meminta bantuan rapper dan produser ikonik Amerika J-Call Yang telah lama menjadi inspirasi dan idolo bagi anggota BTS itu J-Hope telah vokal tentang kekagumannya pada J-Call Dan J-Hope bertemu dengan artis veteran itu untuk pertama kalinya Sebelum ia menjadi artis Asia pertama yang tampil di panggung utama festival musik terkenal Lola Paloza Itu terjadi pada Juli 2022 Dan dari sana keduanya terhubung dan menghidupkan On The Street Fans telah menganalisis video musik itu yang baru-baru ini dirilis Dan banyak yang setuju dan menghargai teori dari pengguna Twitter Bahwa J-Hope menghabiskan sebagian besar videonya di jalanan sebelum bergabung dengan J-Call Yang tetap berada di atap Untuk menandakan status veteran J-Call dan kerja keras J-Hope Untuk mencapai ketenaran global dan bertemu idolanya sebagai rekan J-Hope baru-baru ini membawakan acara listening party On The Street With J-Call J-Hope di Stasiun Hut Da, dimana dia membuka diri kepada penggemar tentang bekerja dengan idola Dan momen apa yang membuatnya paling emosional J-Hope berbagi bahwa dia kehilangan paspornya sebelum terbang ke New York Untuk syuting video musik Jadi hampir tidak berhasil tapi untungnya dia melakukannya dan dapat menerima salah satu pujian terbesar dari idolanya Salah satu hal pertama yang dikatakan J-Call pada J-Hope Ketika mereka berada di set bersama adalah bahwa lagu itu adalah api dan pujian itu menghangatkan hati J-Hope Apa yang hampir membuat anggota BTS ini menangis tentang kolaborasi itu adalah ketika dia mendengar syair J-Call Dimana dia menyebut nama J-Hope Momen lingkaran penuh itu sangat emosional karena J-Hope merujuk J-Call dalam lirik dari lagu BTS Hip Hop Pile atau Hip Hop Lover Sebuah lagu dari album pertama mereka yang dirilis tahun 2014 Sembilan tahun kemudian idolanya juga menyebutkan namanya dan kali ini di jalur yang sama Di sisi lain berita J-Hope tampil di J-Park Drive membagi netizen dan ARMY Sebelumnya Star News melaporkan bahwa J-Hope akan muncul sebagai bintang tamu di acara KBS2 TV J-Park Drive Berita itu menimbulkan banyak reaksi dari netizen Korea dan internasional serta ARMY Yang tampaknya punya pendapat yang berlawanan pada kesempatan lain Program J-Park pada dasarnya adalah pertunjukan dimana artis datang untuk berbicara tentang musik dan cerita Yang akan meredakan kekhawatiran publik Ini mengudara pada hari Minggu pukul 22.55 KST Dengan J-Hope merekam penampilannya pada 7 Maret J-Hope baru saja merilis single terbarunya On The Street Dan saat ini sedang mempromosikan melalui media sosial Dan TikTok bersama para member dan rekan satu labelnya Drive J-Park akan menjadi penampilan variety show pertamanya selama periode promosi ini Papik ini tampaknya menjadi contoh lain dari netizen Korea dan internasional yang benar-benar berbagi Dengan dua kelompok penggemar yang mengekspresikan sentimen yang sangat berbeda secara online Netizen Korea tampak senang dengan berita itu Dengan banyak postingan di platform online yang mendapatkan ribuan penayangan dan ratusan komentar positif Mereka tampak bersemangat dengan episode itu dan menantikan chemistri antara J-Hope dan J-Park Di sisi lain, ARMY internasional tidak terlalu menyukai berita itu Dengan beberapa mengatakan mereka hanya akan menontonnya untuk hobi Dan yang lain mengatakan mereka tidak dapat mendukung ini Dan beberapa bahkan menolak untuk mempercayainya Salah satu alasan utama dibalik ke kesalahan di antara ARMY ini Tampaknya adalah komentar J-Park di masa lalu Tentang siapa yang membuka jalan bagi hip-hop Korea Untuk menjadi besar secara global seperti saat ini Penampilan ini juga menimbulkan masalah lain di fandom Dengan penggemar Jongkuk menuntut ARMY untuk meminta maaf pada Jongkuk Ungkapan ARMY, pelajah itu Jongkuk dan ARMY respect Jongkuk Mulai trending di Twitter Karena penggemar mengklaim Jongkuk mendapat perlakuan lebih buruk dari ARMY Karena bergaul dengan J-Park Beberapa penggemar bahkan mengklaim J-Hope dan Jongkuk harus dimintai pertanggung jawaban Karena bergaul dengan Islamofobik rasis mengacu pada lirik kontroversial J-Park Yang kedua, pertanyaan masa lalu V muncul kembali dan menjadi viral Karena menjawab jawaban yang berlawanan dari penggemar Korea dan internasional Pertanyaan V BTS yang dia tanyakan sebelumnya muncul kembali Karena reaksi berlawanan dari penggemar Korea dan internasional Pada 6 Maret, sebuah postingan di komunitas online menjadi viral Dalam postingan berjudul, penggemar internasional mengatakan tidak Sementara penggemar Korea mengatakan tidak apa-apa untuk pertanyaan V Penulis membagikan anekdot lucu tentang kapan V mengajukan pertanyaan Ini terjadi pada akhir tahun 2021 V BTS mengunggah dirinya sedang memasak rame di Instagram story-nya Dia kemudian mengajukan pertanyaan di aplikasi Messenger tulis penulis postingan Penulis postingan kemudian mengunggah pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan oleh V di aplikasi Messenger V mengunggah foto sebungkus kimchi Gambar itu menunjukkan bahwa kimchi tersebut berusia sekitar 2 bulan Dan telah melewati tanggal kadaluarsa yang tertera selama sebulan Sang idola kemudian bertanya kepada penggemarnya apakah boleh tetap memakannya V mengatakan Pertanyaan ini adalah kimchi bibigo Tapi karena menjadi kimchi tua Jika kelewatan tanggal kadaluarsa seharusnya tidak apa-apa untuk dimakan kan Maklum penggemar internasional berkomentar bahwa V tidak boleh makan kimchi Karena sudah melewati tanggal kadaluarsa First mengkhawatirkan kesehatan sang idola Dan mengunggapkan kekhawatiran mereka tentang dia memakan makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa Penggemar Korea bagaimanapun menunjukkan reaksi berbeda Yang tak terduga terhadap V BTS yang memakan kimchi kadaluarsa Alasan kenapa penggemar Korea baik-baik saja dengan V memakan kimchi kadaluarsa Adalah karena kimchi adalah hidangan yang difermentasi Dan oleh karena itu Selama disiman dengan benar dapat bertahan selama bertahun-tahun Di Korea, kimchi biasanya dibuat dalam jumlah besar pada bulan November atau Desember Dan dimakan oleh keluarga sepanjang tahun Saat musim berganti, begitu pula rasa, aroma, dan tekstur kimchi Banyak orang Korea sebenarnya lebih suka rasa kimchi tua daripada yang baru dibuat Netizen mengatakan bahwa mereka juga lebih suka makan kimchi tua Dan menyatakan akan lebih baik kalau V memakan kimchi yang baru sebulan melewati tanggal kadaluarsa Dan baru berumur 2 bulan Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi